Halo Nah ini salah satu produk di Tepas Kunci Akang ya Makasih kan Tuh Halo guys ketemu lagi sama mas Nah saat ini mas tengah berada di Kota Banjar, masih di Kota Banjar Cuman ada satu yang mengagetkan Ketika tiba-tiba jalan-jalan Ke daerah sini ada satu Tempat wisata yang mas baru tau Jadi kalau masih baru tau dan Mudah-mudahan sih Ini adalah tempat wisata Yang akan menjadi andalan Oke dan untuk informasi lebih lanjut lagi Mas sekarang sudah bersama Seorang pengelola dari tempat Tepas Kunci ini namanya Tepas Kunci ada Kang Deni Jadi kita ngobrol-ngobrol saja bersama Kang Deni Untuk mendapatkan informasi Mengenai Tepas Kunci yang ada di Kota Banjar Ini Tepas Kunci Ari baru tau Ini sudah lama kan? Sudah lama ini sekitar 2 tahun Untuk tahap pembangunannya itu baru aja Satu tahun Menjelang satu tahun sekarang Sekarang menjelang satu tahun Ini baru aja tahapnya ini sekitar 10% Pak Oh ini jadi baru 10% 10% Tapi sudah rame ya Pak ya? Sudah rame Sudah rame Kunci Kunci itu komitmen Optimis Nurani Cintai langkungan Dan inovasi Jadi kalau misalkan ingin menjadi petani yang sukses Yang bisa berhasil Itu ya Ingatnya Tepas Kunci Tempatnya petani sajati ya disini Ini tempat buat Bisa dikatakan juga Ini konsepnya itu saya Untuk konsep kebun buah Kebun buah Namun berhubung Nunggu kebun buahnya itu 6 tahun yang akan datang Sementara ini lagi proses Pembangunannya juga baru aja 10% Masyarakat sudah banyak datang Yang berkunjung ke sini Sudah baru rame Jadi ini hanya sekedar pelengkap aja Oke jadi Tepas Kunci ini Ini memang untuk Kebun buah ya Pak ya Kebun buah Dan untuk menunggu buahnya Berbuah Itu perlu waktu Sekitar 6 tahun ya Pak ya 6 tahun Oke dan ini Pembangunan baru 10% Tapi masyarakat sudah tahu Dan sudah banyak pengunjung Dan ada apa saja Di Tepas Kunci ini Kang Dini mau mengajak saya Jalan-jalan menunjukkan Apa saja yang sudah ada Sekarang di Tepas Kunci ini Siap Siap Nah kalau masuk ke sini Bayar gak? Gratis Sekarang oh gratis Masih gratis Dan untuk kedepannya juga Misalnya gratis Selamanya gratis Selamanya akan di gratis Gratis Gak ada yang namanya Tiket masuk itu gak ada Kalau parkir? Parkir berhubung Karena disini itu Pemberdayaan potensi masyarakat Yang ada di sekitar sini ya Pak ya Jadi setidaknya saya harus Memberdayakan masyarakat setempat Melalui Karang Tarunan Oke jangan Karena kehadiran tempat ini Memang untuk masyarakat Setidaknya bisa Memperdayakan masyarakat Untuk mendongkrak Dari segi perekonomiannya lah Betul Jadi ini yang pertama kita lihat Ini apa? Ini salah satu bangunan Pengangkap ya Berhubung banyak Pengunjung yang datang ke sini Tim-tim komunitas-komunitas Jawa Di sini saya siapkan Di sini itu Apa ya? KP lah gitu Untuk minuman, es dingin Yang itu ada di sini Kopi ada di sini Sembilan-sembilan ada di Masih di istirahat ya Tapi yang jualan siapa kan? Yang jualan ini termasuk Ini yang jualan ya Masih di ping juga Tetapkan sih Sembilan itu ada sekitar 6 orang Yang ada di sini Baik Jadi pintu masuknya ini ya? Iya Nah guys ini adalah cafe tepas konti Oke Jadi di sini itu ada selapa muda Dan ini ada warga sini yang berjualan Kemudian sekarang kita kemana? Bisa dua batu selfie Oh batu selfie itu ya Nah sementara ini apa? Ini apa? Ini buat saung tepas itu di sini Oh ini saung tepas Saung utamanya ya? Saung utamanya di sini Berarti di sini ada lampu-lampu Kalau malam berarti buka juga? Malam sampai dengan jam 9 Sampai jam 9 buka Jadi bentar lagi lampu-lampunya akan menyala? Iya Bentar lagi juga lampu-lampunya akan menyala Oke dan tempat ini juga bagus untuk selfie ya Kalau lampu-lampunya menyala? Terus di sini juga kalau misalkan malamnya itu Masyarakat di tempat Biasanya kan di masjid Pengalihan dari segi apa? Pengalihan dikit tempat di sini Sekarang lampunya udah menyala Nah dari sini langsung diajak kemana lagi? Kita ke sana Luar tangga sini Ini adalah salah satu spot selfie yang ada di tepas kunci ini Karena menawarkan alam ini gunung apa? Gunung Sangkur Gunung Sangkur Gunung Sangkur Dan kalau suka selfie di sini silahkan Tapi khusus buat yang pasangan Oh gitu? Laki-laki gak pas kayaknya Balisnya gak pas balisannya Harus bawa istrinya Oke Dan yang penting juga di sini ada ini nih Ini salah satu yang penting Berarti udah lengkap Ada toilet Ini kan tepas kunci Pak Untuk kedepannya Dari segi tanaman ya Pak Di sini saya kan untuk perikanan Terus peternakan Gak mungkin di sini itu akan diadakan di sini Oke oke Untuk edukasi saja sebenarnya Nah tadi kan ini untuk tempat kebun buah Nanti buah-buahnya ada apa aja? Buah-buahnya di sini itu duren Udah ada sekitar duren unggulan Ada sekitar kurang lebih 40 Terus mangga Rambutan Lengkeng Jambu kristal Jeruk Semuanya ada di sini Oke tapi itu nunggu waktu ya? Nunggu waktu 6 tahun Jadi selama 6 tahun ini Jadi mau gimana? Prosesnya sekarang Baru tahap Ini apa? Pembangunan untuk kedepannya Untuk memudahkan kita Untuk dari segi merawatnya gitu Oke baik Mempercantik dulu ya Sebelum buah-buahnya berbuah Ini masih pake bambu Tapi sedang proses menuju Ini dipermanenkan apa ya? Insya Allah Ini dipermanenkan untuk tanggalnya sini Oh iya Ini termasuk yang tadi saya pernah bilang Ini semuanya itu ditanami sama Pohon kapol Ada sekitar 1500 kapol tertanam di sini Seluas setengah hektar Setengah hektar pohon kapol Iya Oke Jadi nanti kalau udah tumbuh Bagus ya Insya Allah bagus Ini 6 bulan sekali Oh 6 bulan sekali Jadi biar Soalnya di sini tuh mudah-mudahan aja Ini bisa kedepannya bisa dijadikan Contoh mudah-mudahan Selain dari segi menanam padi Masyarakat setempat bisa juga menanam kapol Seperti ini Oke Oh itu yang ada bambu-bambunya apa ya? Iya yang ada bambu-bambunya Ini pohon durian Ini pohon durian Ini unggulan lah Ini unggulan Ini unggulan Ini nge-sangking Di sini kami juga menerapkan Untuk mempermudah Dari segi penyiraman Kami di sini pakai sistem irigasi tetes Sistem irigasi tetes ini Airnya berarti Airnya Kami di sana pengebora Ditarik ke atas Dengan sistem gravitasi Dialirkan oleh para lons Yang hijau ya bang? Iya Biar nggak capek nyiram Baik Kita ke atas Ini puncak pasnya tepas kunci Oh ini puncaknya Tepas kunci Iya Di sini sudah beberapa kali dilaksanakan Dari berbagai komunitas Dari tangga sini Untuk ngikutin camping Oh di sini bisa untuk tempat camping? Bisa Bisa tempat camping Nah kalau mau camping di sini Syaratnya apa sekarang ini gitu? Nah syaratnya Pertama walking dulu tempat Terus kembali dulu Pas kesan ya Pas kesan lumayan capek Walking dulu tempat Ini mau berapa orang Maksimalnya ada maksimal nggak? Ada kapasitas Ada yang satu tenda itu dua orang Dari satu tenda itu Empat orang Di sini tuh Dalam satu malam Rp150.000 Nggak tahu apa-apa Tinggal bawa badan doang ke sini Kita sudah siapkan tendanya Terus kita kasih satu makan Oke satu kali makan Satu kali makan Baik Oke jadi kalau mau camping di sini Booking dulu Dan untuk biayanya Rp150.000 Per orang atau per tenda? Per tenda Per tenda Dan dapat gratis makan satu kali Satu lagi yang penting Ada kamar mandinya Ada kamar mandinya Betul ada penting Oke Itu batu Batu putri Ini batu putri? Iya Kenapa namanya batu putri? Karena berada Di sini itu beradanya Itu wilayahnya di daerah Gunung putri Oh gunung putri Kalau di sana itu Yang sama 50 meter lagi sana Itu lapas Itu namanya pasir jengkol Oh itu pasir jengkol Kebuktian sekarang Banyak yang ngerengkol orang penjahat di sana Oke dan ini? Ini gunung putri Ini batu putri Ini disini Dan sebelah sananya itu gunung? Itu gunung sangkur Gunung sangkur Terbiasa Kalau malam Disini itu enaknya Pagi hari Dan sore hari Pagi ini jangan tahu Nah kalau camping disini gelap gak? Kami udah siapkan penerangan Oke Sudah ada penerangan Sudah ada penerangan disini Jangan raguat gelap Sudah ada penerangan disini Disini gak gelap Terus disini juga ternyata dikasih Oh tapi kalau untuk air harus kebawah ya? Air kebawah Atau nanti juga kami punya pelayanan Tapi bisa dikirim disini Oke Nah untuk air minum Nah untuk batu putri ini Selfie nya dimana kah? Bisa di atas Orang-orang yang dibanyakan Harus naik Di atas Ada juga yang disini Lewat Apa kamu naik? Dari sini pemandangannya keren sekali Dan batunya ternyata ada Satu dua tiga Kalau yang kelihatan Yang gede Dan ini kalau memang Pinter ngambil angle nya Foto ini disini bagus banget Oke Masih sama Kang Denny Dan ini kita di puncak Itu ada gunung sangkur ya Kang Iya betul Kemudian ini kita berdiri di Batu Putri Batu Putri Oke Ini Kang yang sudah berkunjung kesini Dari mana aja? Sampai saat ini Alhamdulillah Sekarang ini Yang berkunjung dari sini itu Sekitaran Banjar Ciamis Oh iya kemarin juga ada Dari sekolah alam Bekasi datang kesini Oke Ada Oke Dan ini menjadi Tempat edukasi juga ya? Iya Nah disini itu Buat rencana itu Buat tempat edukasi Selain dari segi Konsep tanaman buah Terus ke depannya juga Buat konservasi Baik Biar tidak Dibiarkan begitu saja Contoh aja Banyak di tanah Itu dulunya Sebelumnya itu kan kayak gitu Kita tanami aja disini Dengan sistemnya itu Terasering Oke Berpundak-pundak ya Terasering itu Baik Oke Ada yang mau disampaikan Untuk calon pengunjung Atau yang sedang menunggu-nunggu Tempat ini 100% jadi Walaupun ya Nunggu pohonnya Iya Silahkan saja Datang aja ke Tepas Kunci Gratis disini Tanpa dipungut biaya Apa yang kami siapkan disini Sementara baru aja 10% dari segi tingkat pembangunan Tapi bagi yang suka Glemping Camping disini Ataupun Bari komunitas Buat yang suka Senang Ataupun ini Poto-poto selfie Silahkan aja datang kesini Tepas Kunci Jalan Pelita Lingkungan Sukamanah Kelurahan Pataruman Kota Banjar Baik Terima kasih Kang Den Sukses untuk Tepas Kunci Amin Amin Oke guys Terima kasih Sudah ngikutin mas Sama Kang Den Di Tepas Kunci Tempat yang keren banget Bertemakan alam Ketemu lagi sama video mas berikutnya Sampai jumpa Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Nanti Sampai jumpa Terima kasih.